Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Game Android TPS menjadi permainan yang cukup banyak digandrungi sebagai dijadikan sarana menghilangkan bosan di ponsel Android. Game jenis TPS atau Third Person Shooter sendiri adalah sebutan untuk genre game yang menghadirkan gameplay action shooter dari sudut pandang orang ketiga. Game ini sudah menjamur dan hadir untuk berbagai platform mulai dari PC, konsol sampai mobile. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut 10 game Android offline TPS terbaik versi Efek Revisi. Arcus Archery Kita mulai dari game yang mengambil konsep memanah. Jika kalian tidak memasang ekspektasi yang tinggi untuk grafis game-game offline, maka kalian akan sedikit dikejutkan ketika pertama memainkan game ini. Grafis yang disajikan begitu rapi dan memanyakan mata. Kisah dalam game pun cukup menghibur untuk diikuti. Di sini kalian akan berperan menjadi seorang pemanah yang melindungi sebuah desa dari serangan pasukan tengkorak. Selain menggunakan senjata utama berupa panah, di beberapa kondisi kalian juga akan mengalami pertarungan jarak dekat dengan memakai pedang. Kontrol game ini cukup sederhana dan mudah untuk dipahami. Kalian hanya perlu menyentuh bagian layar untuk menargetkan musuh dengan panah. Ketika pertarungan jarak dekat, kalian bisa swipe jari kalian untuk mengendalikan arah ayunan pedang. Red Storm Vietnam War Rekomendasi game Android offline TPS selanjutnya adalah Red Storm Vietnam War. Dari judulnya saja sudah dapat ditebak bahwa perang Vietnam akan menjadi latar dari game yang satu ini. Menampilkan grafis tiga dimensi game Android bertema perang ini dapat dimainkan secara offline maupun online. Di dalam mode online, kalian bisa memainkan peperangan 10 lawan 10 dengan teman-teman kalian. Game keluaran MioPlay ini menyediakan 20 jenis senjata yang didesain berdasarkan senjata-senjata pada perang Vietnam untuk kalian gunakan. Selain itu, terdapat berbagai macam kendaraan seperti tank baja yang akan menambah keseruan bermain. Miss Cool Quest Jika kalian penggemar hal-hal bernuansa futuristik, Miss Cool Quest menjadi game Android offline TPS untuk kalian mainkan. Setting waktunya saja mengambil tahun 3020, jadi sudah terbayang seberapa futuristik permainan offline yang satu ini. Musuh kalian adalah kawanan robot. Berbekal senjata sejenis laser, kalian akan berpetualang di dunia dengan latar masa depan. Untuk memaksimalkan pengamaran teknologi dan detail masa depan, game ini pun dibuat dengan grafis yang sangat bagus dan detail. Namun tergolong cukup berat. Misi utama kalian adalah untuk mengembalikan kondisi kota yang bernama Alpha Clown. Kota masa depan itu sedang dilanda masalah karena robot menjadi tidak terkendali dan mulai menyerang para warga. Dan kalian ditugaskan untuk menyembuhkan robot-robot agar kembali seperti semula. Cybersoul Evil Rise Lahir dari Mio Play, developer yang sama dengan Red Storm Vietnam War. Cybersoul Evil Rise merupakan rekomendasi game Android offline TPS selanjutnya. Genre yang diambil pada game ini terbilang cukup unik, yaitu memadukan unsur science fiction dengan horror. Cybersoul Evil Rise akan membawa kalian ke suasana zombie apocalypse yang futuristik. Dibuat dengan menggunakan Unreal Engine, grafis yang tersaji pun cukup berhasil menampilkan visual berkualitas tinggi yang enak untuk dipandang. Pilihan senjatanya pun beragam, sehingga kalian tidak akan cepat jenuh dalam memainkan game ini. Justice Gun 2 Game TPS Android selanjutnya adalah Justice Gun 2. Permainan dengan tema perang ini menyediakan versi demo yang bisa dimainkan gratis sebelum kalian memutuskan membeli versi fullnya. Kalian akan berperang sebagai anggota angkatan bersenjata Turki yang melawan pihak militer dalam sebuah aksi kudeta. Terdapat 90 lebih misi untuk diselesaikan di 10 map berbeda. Setiap misi akan membuka medan baru untuk kalian. Grafis game ini dibuat serialisis mungkin. Sebelum mulai berperang, kalian harus menentukan peran pilihan kalian. Ada dua job yang tersedia, yaitu attack soldier yang akan berperang di garis depan atau sniper. Dead Zone Dead Zone menjadi rekomendasi selanjutnya. Jika kalian suka menjadi tentara yang menembaki monster-monster ganas dan menakutkan, maka kalian bisa mencoba memainkan game yang satu ini. Di sini kalian akan menjadi seorang prajurit militer yang dituntut untuk melawan invasi mahluk asing di suatu area yang disebut sebagai zona kematian atau Dead Zone. Mekanisme gamenya disajikan level by level dengan variasi stage yang memiliki kondisi tempat berbeda satu sama lainnya. Visual yang tersaji pun tidak main-main. Kalian akan dimanjakan dengan grafis khas game AAA yang terkesan realisis. Tapi tenang saja jika kalian takut mengalami lag, game ini menawarkan opsi penyesuaian grafis untuk menyelamangi spesifikasi gadget yang digunakan. Mindsell Mindsell adalah game berkualitas tinggi yang disajikan dalam bentuk TPS. Bernuansa dunia cyberpunk, kalian akan mengendalikan sang tokoh protagonis untuk menjalani misi demi misi. Jalan cerita game ini disajikan dalam bentuk cutscene yang hadir di tengah-tengah permainan. Kontrolnya pun tidak rumit dan cukup fleksibel untuk menggerakkan karakter sesuai dengan keinginan. Seperti semua game yang ada di list kali ini, grafis yang disajikan cukup memanjakan mata. Visualnya akan menambah keseruan memainkan karakter yang merupakan objek percobaan sense yang melarikan diri dari laboratorium. Paragon Infinity Wave Selanjutnya ada Paragon Infinity Wave. Game dengan perspektif kamera TPS 1 ini berfokus pada aksi tembak-menembak. Uniknya musuh yang harus dihadapi tampak seperti monster-monster dari dunia fantasi, namun karakter yang kita mainkan tampil dengan nuansa science fiction. Seperti namanya yaitu Infinity Wave, gameplay di permainan ini adalah menembaki musuh yang datang dalam gelombang serang tanpa ujung. Musuh akan selalu berdatangan untuk dikalahkan. Kalian akan mendapat reward berupa koin setelah berhasil membunuh mereka. Reward tersebut dapat digunakan untuk membeli senjata atau mengupgrade kemampuan karakter. Phobos 2089 Dengan grafis kualitas tinggi bug sebuah film, rekomendasi game Android Offline TPS selanjutnya adalah Phobos 2089. Game 1 ini cukup visioner karena memadukan taktis militer dengan idle RPG. Namun kalian dapat memainkannya secara manual jika mode otomatis terasa mulai membosankan. Gameplay pada Phobos 2089 membuat kalian serasa menonton film, namun alur ceritanya kalian yang tentukan. Alur cerita tersebut akan menyesuaikan dengan opsi jawaban yang kalian pilih. Untuk bagian peperangan, kalian harus mencocokkan jenis senjata dengan tipe musuh yang dihadapi. Selain itu, kalian juga perlu mengupgrade senjata yang digunakan agar dapat mengalahkan musuh dengan tingkat kesulitan yang terus meningkat. Dirty Revolver Terakhir ada game dengan perspektif kamera TPS bertema cowboy yaitu Dirty Revolver. Dibekali grafis serta kontrol yang baik, game Android yang dimainkan secara offline ini sayang untuk dilewatkan. Tujuan utama kalian di dalam game adalah untuk membalas dendam atas penghancuran desa serta pembantaian keluarga yang terjadi di masa kecil kalian. Dalam proses mewujudkan tujuan tersebut, kalian akan diberi banyak misi seru untuk diselesaikan. Fitur-fitur yang membuat game ini tidak cepat membosankan diantaranya, terdapat empat kota berbeda untuk dikunjungi, kondisi cuaca yang variatif, fleksibilitas untuk mengubah tampilan karakter, hingga beragam jenis senjata khas cowboy untuk digunakan dan masih banyak lagi. Nah, itulah rangkuman 10 game Android offline TPS terbaik yang sudah kami rangkum ke dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya, Efek Revisi Find The Game, Find The Joy.